PSS Semarang sukses menubangkan RMFC dalam lanjutan Liga 1 Bermain tanpa Carlos Vortas, sekuat Maisa Jenar tampil terengginas berkat 2 gol Septian David Maulana Duel PSS Semarang vs RMFC berlangsung di Stadion Jatidiri pada Rabu 9 Agustus sore 2 gol PSS kontra Singoedan diborong Septian David Maulana di menit ke-66 dan ke-73 Tambahan 3 poin membuat PSS Semarang sementara mengoleksi 11 poin dan naik keurutan 7 kelas Liga 1 Pada pertandingan ini PSS masih minus 4 pilar diantaranya Carlos Vortas, Vitinho, Wawan Febrianto, dan Bayu Fikri Meski demikian Maisa Jenar tetap tampil solid Dalam jumpa PSS usai pertandingan pelatih PSS Semarang, Gilbert Agius menyebut kemenangan yang diraih anak asunya tidak mudah Sebab RMFC mampu memberikan perlawanan sulit bagi PSS Di babak pertama kedua tim bermain dengan tempo lambat Namun pada babak kedua, Agius menginstriksikan kepada pemain untuk meningkatkan permainan Alhasil tekanan demi tekanan mampu dilakukan Marukawa CS hingga akhirnya mampu membuahkan gol Dalam laga kontra RMFC PSS Semarang yang kehilangan Carlos Vortes sebagai ujung tombak menggunakan skema Vals 9 Hal serupa juga diterapkan PSS di laga sebelumnya melawan Madura United Agius menyebut, skema yang dibuat karena kehilangan target band ini ternyata berjalan sukses Pelatih asal Malta ini menyebut timnya akan memiliki banyak skema pilihan di laga berikutnya melawan Dewa United Sebab Carlos Vortes sudah bisa bermain Sementara itu, pahlawan kemenangan sekaligus Kapten PSS Semarang, Septian David Maulana Mengaku bersyukur atas pencapaiannya dalam laga ini David berharap kemenangan ini bisa makin menambah kepercayaan diri rekan-rekannya guna tampil apik di sepanjang Liga 1 Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah